hai oke Halo semuanya sampai kembali di Rabar 47 Indonesia dan di video kali ini kita kembali lagi mereview mode pesawat dan ya ada pesawat yang akan kita review kali ini ini adalah Boing 747 400 eh mood yang menurut saya ini keren sebenarnya tapi ini kau biasanya bangkan review itu CJnya dilihatin ya ini kau udah langsung naik ya ini masalahnya akan menimbut pesawat susah banget dinaikin udah pakai Cleo ya instant enter juga masih nggak bisa juga nah jadi disini harus langsung pakai car spawner tapi emang efeknya kalau pakai car spawner itu langsung di atas jadi tadi ya udah ya daripada ini daripada lama gitu kan nanti nggak masuk-masuk juga mending langsung aja begini bisa dilihat layar kita siang dululah saya lihat di sini eh mesin nyala tuh tetang ya dia muter tuh 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 ya kan terus nyala tuh udah kedapunip di sini ini persis kayak untuk masalah perlampuan dan persis kayak Boeing 787 yang udah di review sebelumnya ya juga gerak semuanya ya kan spoiler bergerak semua aktif dan interior juga uhuh tapi tapi ini posisinya tidak enak ya kan lu ini lagi-lagi Sisi jenis kenapa suka buat senjata sih sih hilangin lama-lama kau nah nah seperti ini kayaknya untuk kokpit 747 terlalu canggih ya kayak kokpit 787 ya ya itulah saya masih terlalu awam kalau untuk pesawat pesawat ya kita lihat tuh disini juga dia bisa kebuka tuh oh oh oke eh ini kayaknya saya akan tekor berkali-kali nih ya saya ragu kalau misalnya harus mendarat lagi di Las Venturas kayaknya ada kemungkinan nggak bentuk lagi ke kemarin jadi mending kita sekarang coba di Losantos tapi kalau Losantos juga sama disini badannya kecil semua yang ini masih mending deh Oke kita eh tuh sebentar ya Oh ya untuk livery untuk liverynya di sini dia cukup banyak ya liverynya tapi disini saya pakai yang motifnya paling rame dari semua pesawat karena bisa pesawat itu putih doang ya ini yang motifnya lebih rame nih katanya Pasifik Asia World City Hai seperti ini nyata Oh ya eh gila kalau kenceng nyebur kan bahaya kalau nyebur hai 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 oke eh bener-bener ya perjuangannya extra banget Oh iya kita jangan langsung terbang dulu karena kita lihat harus lihat lu kondisi malamnya karena malamnya di sini juga ini istimewa sebenarnya di enterable tapi enterable nya ya nggak tahu enterable di sebelah mana aja ya mungkin pakai mood pakai freecam ya kita coba pakai freecam dulu ya eh salah salah kode nah kita ke atas besok kita lihat ke dalamnya banyak boom ada apa aja Oh ada engine nyata ada barang dibawahnya enggak sih ini enggak enterable sih tapi ngomongnya enterable ini enggak ada apa-apa ya cuma ada kargo doang nggak ada isinya kargo doang isinya berarti yang terima tuh cuman ada ini doang nah nah lebih bagus ya Waduh ini kalau mau keluar saya harus mencet F nih kalau F nanti keluar aduh gimana dong nih gimana nih deh kita maju dikitasi turun ah enggak bagus-bagus-bagus-bagus-bagus karena bener-benerjuangannya itu susah banget dibuat naikin di pesawatnya Oke kita terbang aja lah ya kaya terbang kondisi malam seperti ini tapi nanti habis itu screen setelah itu ya buat thumbnail Oke kata pasifik kodenya apa ya kode pasifik saya lupa adalah langsung ke drop take-off kita take-off Oh ya eh salah itu kita lima masih keingetan kita lima Oke udah terbang nih sip good dan disini saya mau screenshot dulu bentar hup nah secara ya disini saya pakai amazing screenshot kalau misalnya kalian mau amazing screenshot kalian tinggal eh download di Google banyak bagus nih tapi kalau buat screenshot bis itu nanti bisa ke laut eh eh mati-mati-mati eh mati-mati-mati komati tolong 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 tiba-tiba jatuh begitu oke 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 sorry sorry Captain Oleng Captain Oleng Oke kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Los Santos Ustri ngeri lagi banget ya kalau tiba-tiba jatuh kayak begitu mungkin kalau di luar mungkin kayak gitu aja tapi kalau di dalam tuh rasanya tuh terbang itu kira-kira saya posisi duduk bisa langsung nabrak atap kayak tadi oke saya tetap masih kagum ya cara mengemudinya di GTA San Andreas halus gitu kayak gini Oh oke nah perjalanan ini tuh agak jauh kalau ke Los Santos misalnya agak tinggiin dikit karena gedung-gedung di Los Santos juga lumayan nanti takutnya terjadi kecelakaan lagi di sini tuh kalau preview shot besar tuh rentan tabrakan ya Nah itu dia Aduh momennya nggak pas deh terus muter dulu lagi motor di ekor juga ada lampunya tetap tuh di paling belakangnya oke kita kuturin roda ini juga semuanya gerak tuh ya komponen semua gerak karena emang ada Cleo nya kayak kalau ada Cleo nya udah pasti pada gerak deh oke kita siap mendarat bisa nggak ada saya itu dipanjangin gitu oke eh lagi-lagi saya jadi tidak yakin beginilah rasanya seperti ini oke 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 cuman bisa lah ayolah bisa darat 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 awas kena di sini nih ada di sini lebih selamat kayaknya kalau untuk review besar-besar punya sini deh tapi berjumlah juga si nabrak si nabrak juga kalau misalnya lepas ke sana tuh ke tol nah 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 ya kan ya kan kekencangan oke Hai uh beban ya review di sini masih mending di GTA 5 kali gtm landasanya cukup Hai ya masih nggak terlalu cukup juga sih tapi ya minima gas penyakit inilah Aduh ini pendek banget ya udah kita parkirin dulu deh gini dong nah gini dong tadi salah ya harusnya berjalan ih gerak itu loh ih sebegitulah tuh wii baru tahu ini gimana engine sih tuh wii baru tahu keren 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 oke kita parkir di sini karena di sini enggak ada garbar ratanya terbatasnya kecil-kecil jadi ya udah Oh dari situ yang tertuhkan gitu tuh kok gini nih terluni kayak cara kayaknya begini Aduh gila Hai dasar di paling atas gitu pantesan susah banget naik ya kenapa tuh pesawatnya tuh ini nggak bisa naik lagi ke bisa lagi nggak bisa naik lagi kan nih ya Hai udah nggak bisa saya bingung cara lagi gimana ini Hai itulah ya udah oke mungkin cukup saja untuk review dari boeing 747 400 ktp persipik ini apabila kayak mau moodnya seakan kalian kunjungi aja linkin suratasi bernilai deskripsi di bawah ya kayak biasa ya udah apabila menyukai review ini silahkan klik like apa betul apabila tidak memiliki review ini klik klik juga enggak apa-apa yang belum seserbakan seserbakan saya poji sampai jumpa di review-review selanjutnya selamat menikmati